Halo guys, kembali lagi di channel Mika Iskia Kalian tau ini apa? Ini adalah daun cincao Ce-in cincao Cincao ya Daun cincao ini yang dipakai Untuk buat cincao Jadi hasilnya sudah bisa Dipakai sekarang ya Kita udah buat cincao Dan bisa kita pakai Untuk minuman es cincao Oke guys, jadi ini daunnya Eh daunnya, ini hasil Dari daun es cincao Eh dari daun cincao Yang bisa kita pakai untuk buat es cincao Gimana proses pembuatannya? Dicuci bersih, terus dicuci pakai air hangat Udah dicuci pakai air hangat Diremas-remas pakai air hangat Udah sampai kental Udah dikental Udah diamin di kulkas selama 2 jam Jadi gak direbus ya Gak direbus Nah ini dia, kita masukin ke gelas Ini yang udah berapa? Ini warnanya asli Cincao tanpa warna buatan Jadi asli dia hijau Kayak lumut daun Nah tadi dia di daunnya dia hijau segar Begitu dia remas-remas Dia jadi hijau gelap Oke Kemudian dicampur nanti dengan apa nih? Itu ada yang pakai santan Itu pakai krim Ini pakai krim Bisa juga pakai santan Tapi kita pakai krim Krim Ini gula merah Oh ada gula merah Jadi gula merah Masukin Ya sesuai selera aja semua Sesuai selera ya guys Udah Nah coba kita buat satu dulu Buat satu Krimnya Krimnya dimasukin Krim air Pakailah Atau santan Santan juga boleh ya Oh Lihat guys Oke Aduk-aduk Pakai es gak? Udah dingin ya Karena cincaunya ya guys Udah dingin guys Ya minum Coba aku minum dulu Ini dia Ya Ini Dia sudah tercampur Dengan cincau Rasanya Manisnya udah Bau gak? Enggak Main dia rasanya Gak bau langu Karena dicampur Sesudah diperas Campur Sama jeruk nipis ya Perasan air jeruk nipis Guys Jadi dicampur dulu nih Dengan air perasan jeruk nipis Waktu sebelum beku Eh ya Mengental Enak banget guys Apalagi kalau dia Ini kurang dingin sih Kalau menurut aku Tapi kayaknya dia Gak boleh dingin-dingin Enak banget ini Oke Nantap Bikin sendiri ya Bikin sendiri Ini untuk Cincau itu untuk apa? Panas dalam Kalau panas luar Jangan pakai cincau Pakai AC guys Panas dalam pakai cincau Oke Udah ya Ya Gampang kok nanamnya ya Cincau itu Enak guys Subscribe ya guys Kalau berguna Oke Nah selamat menikmati